Pemirsa Badan Pengawas Pemilu melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sekabupaten Tanjap Barat selasa siang mulai menggelar tes wawancara calon panitia pengawas kelurahan dan desa atau PKD. Tes wawancara ini akan digelar selama 3 hari ke depan. Jelang pemilu 2024 berbagai tahapan mulai dilakukan. Salah satunya melakukan perekrutan anggota PKD dan tahapan perekrutan saat ini tengah melakukan tes wawancara selama 3 hari ke depan. Ketua Bawaslu Tanjap Barat Hadi Siswa mengatakan tahapan Bawaslu Tanjap Barat yakni melakukan perekrutan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau PKD di mana untuk peserta yang akan mengikuti tes wawancara di 13 kecamatan tercatat ada 134 peserta. Nantinya mereka akan bertugas sebagai PKD di 20 kelurahan dan 114 desa. Selain itu dijelaskan juga PKD merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat 1 dan Ayat 2 Huruf E Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dijelaskan Hadi berdasarkan juknisnya, pelaksanaan tes wawancara calon PKD dilaksanakan serentak, dimulai dari hari Selasa hingga 3 hari ke depan. Pelaksanaan wawancara PKD diserahkan kepada masing-masing kecamatan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan proses rekrutmen sampai penetapan. Kita sedang melaksanakan tahapan perekrutan panwaslu kelurahan desa atau yang sering kita sebut dengan PKD. Tahapannya hari ini adalah karena itu kewenangannya untuk sampai ke tes wawancara dan sampai ke penetapan itu ada di panwaslu kecamatan. Nah, wawancara ini ada 3 hari. 3 hari. Tanggal 31 Januari, ya 31 Januari, kemudian lanjut sampai tanggal 1 dan 2 Februari. Sering. Penang kita dalam melakukan pengawasan tahapan yang sedang berjalan. Sementara itu, salah satu peserta ulpa, Hanis Mutia, mengatakan untuk mengikuti tes PKD ini, ia berharap hasil yang baik. Tirinya terus belajar, selain tentang wawasan kepemiluan, tirinya juga harus menguasai peraturan perundang-undangan serta memiliki integritas, netralitas, serta motivasi dan komitmen bekerja penuh waktu. Di sini agak ini sih, nervous, karena ini kebetulan untuk pertama kalinya pengalaman saya dengan PKD, jadi persiapannya cukup banyak, karena kebetulan memang belum pernah mengikuti kepemiluan, kepemiluan, jadi banyak yang perlu saya pelajari, baik itu mengenai daerah saya, lokal, kemudian untuk kabupatennya, kecamatannya bagaimana, itu banyak saya pelajari. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.